Penelitian terbaru dari Yayasan Pembaga Konsumen Indonesia mengejutkan banyak pihak. YLKI mengungkapkan ada 9 merek pembalut dan 7 panty liner di Indonesia yang mengandung zat berbahaya, salah satunya klorin. YLKI menilai kandungan klorin termasuk bahan berbahaya karena tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai bahan berbahaya bagi kesehatan. Zat klorin sendiri biasa digunakan sebagai pemutih. Zat klorin juga cepat bereaksi terlebih bila bahan pembalut bukan kapas murni. Akibatnya bisa menghasilkan dioksin dan menjadi pemicu kanker. YLKI mengharapkan Kemenkes segera membuat batasan aman penggunaan zat klorin pada pembalut. Yang jelas gini, yang harus jadi rujukan itu adalah peraturan pemerintah. Jika peraturan tidak ada, bagaimana pelaku usaha mau merujuk gitu loh. Nah yang kita harapkan pemerintah segera membuat standar mengenai klor ini yang terdapat di dalam pembalut. Apa batasannya? Apakah mau klorin free tanpa klor sama sekali atau ada batasan minimal gitu? Sangat minimal gitu. Berapa batas sangat minimal itu gitu? Tapi tidak mungkin seperti ini gitu dengan rentang yang sangat tinggi sekali 5 sampai 55 ppn gitu. Namun Kementerian Kesehatan menegaskan pembalut yang mengandung klorin aman digunakan. Kembalut maupun panty liner yang beredar di Indonesia telah melewati proses uji laboratorium dan mendapat izin edar. Selain itu Kemenkes juga menyatakan klorin yang digunakan masih di bawah ambang batas. Tim Reportasi Jakarta